Halo teman kece, coba sama-sama sebutkan bagian tubuh yang ditunjuk ya. Kepala, badan, tangan, dan kaki. Bagus, bukan hanya kita manusia, hewan juga memiliki bagian tubuhnya sendiri. Yuk kita amati satu persatu bagian tubuh dari beberapa contoh hewan berikut. Kucing termasuk hewan mamalia karena menyusui anaknya. Semua tubuh kucing ditutupi oleh rambut. Bagian tubuh kucing ada kepala, badan, 4 kaki, dan ekor. Di bagian kepala ada mata, hidung, telinga, dan mulut sebagai alat indera. Kucing memiliki 4 kaki untuk berjalan, berlari, atau melompat. Supaya nggak gampang jatuh, ekor kucing berperan menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah burung. Apa yang membuat burung bisa terbang? Yap, karena burung memiliki sayap. Selain sayap, burung juga memiliki kepala, paruh, badan, 2 kaki, dan ekor. Tubuh burung ditutupi dengan bulu untuk menjaga sui tubuhnya. Kalau kalian perhatikan, paruh dan kaki burung punya macam-macam bentuk. Bentuknya ini disesuaikan dengan makanan atau kebiasaannya. Selanjutnya adalah ikan. Ikan hidup di dalam air. Bagian tubuh ikan ada kepala, tutup insang, badan, sirip, dan ekor. Di dalam tutup insang terdapat insang sebagai alat pernafasan. Tubuh ikan dilindungi oleh sisik. Ikan tidak punya kaki. Ikan berenang dengan sirip dan mengubah arah dengan ekornya. Selanjutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk jenis rangga atau insekta. Bagian tubuh kupu-kupu ada kepala, badan, 2 pasang sayap, dan 3 pasang kaki. Di bagian kepala ada mulut yang berbentuk seperti belalai untuk menghisap sari bunga. Dan sepasang antena sebagai indera penciuman. Kupu-kupu terbang dengan sayap dan hinggap di suatu tempat dengan kakinya. Selanjutnya adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi atau bisa hidup di air dan di darat. Bagian tubuh katak ada kepala, badan, dan 2 pasang kaki. Tubuh katak diselimuti dengan kulit yang lembab dan licin untuk bernafas di dalam air. Kaki katak punya selaput untuk berenang. Saat di darat, katak menggunakan kakinya untuk berjalan dan melompat. Katak tidak punya ekor ya. Ekor katak menghilang saat katak dewasa. Selanjutnya adalah cecak. Cecak termasuk hewan reptilia. Bagian tubuh cecak ada kepala, badan, 2 pasang kaki, dan ekor. Di telapak kaki cecak banyak rambut halus yang berfungsi sebagai perekat. Karena itu, cecak bisa menempel dan berjalan di permukaan dinding. Kalau mau kabur dari pemangsanya, cecak bisa memutus ekornya atau autotomi. Wah, tiap hewan ternyata punya bagian tubuh yang berbeda ya. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagian tubuh tumbuhan ini jauh berbeda dengan hewan dan manusia. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daum, bunga, buah, dan biji. Yuk, kita bahas satu per satu. Akar biasanya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah memperkokoh tumbuhan agar tidak gampang roboh, serta menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Perhatikan bentuk akar pohon mangga dan jagung berikut. Mangga punya akar tunggang, sedangkan jagung punya akar serabut. Akar tunggang terdiri dari akar pokok yang besar dan akar cabang yang kecil di sekitarnya. Kalau akar serabut, semua ukurannya sama. Beberapa jenis tumbuhan juga memiliki akar yang unik. Contohnya, pohon beringin dengan akar gantung, tanaman sirih dengan akar pelekat, pohon bakau dengan akar tunjang, pohon kayu api dengan akar napas, dan wortel yang akarnya termodifikasi menjadi umbi. Selanjutnya, bagian batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air, zat hara, dan makanan, serta menopang tumbuhan. Jenis batang juga macam-macam. Ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam, batang berkayu seperti pohon jati, dan batang rumput yang berluas-ruas seperti padi. Selanjutnya, bagian daun. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil fungsinya untuk menyerap energi cahaya matahari yang akan dipakai dalam fotosintesis. Fungsi daun adalah membuat makanan, pertukaran gas atau pernapasan, dan penguapan air atau transpirasi. Selanjutnya, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Bagian bunga pohon belimbing misalnya, terdiri dari putik sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan, makkotar, dan kelopak bunga. Bunga kemudian mengalami penyerbukan dibantu oleh lebah. Setelah itu, terjadi pembuahan yang akan menghasilkan biji dan buah. Sekarang, jadi makin paham ya, apa saja bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ternyata, semua bagian tubuh yang diciptakan Tuhan tidak ada yang sia-sia ya. Semua punya fungsi dan sesuai dengan kebutuhan tiap hewan maupun tumbuhan. Kalau kalian bandingkan ke enam hewan yang sudah kita bahas di video ini, bagian tubuh apa yang dimiliki oleh semua hewan? A. Kepala B. Kaki C. Ekor D. Antena Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak lagi topik bagian tubuh hewan dan tumbuhan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Try Cita! Terima kasih telah menonton!